Intro Teman-teman, aku masih mau tetap ngebahas tentang kasus penembakannya Brigadier J Tapi sebelum lanjut lebih dalam lagi Teman-teman, mohon like, komen, share, dan subscribe ya Oke, jadi gini guys Kalian nyadar gak, sekarang ini kasus penembakan Brigadier J itu dimana-mana udah mulai surut loh Di TV juga udah gak ada gitu kan Paling hanya podcast-nya misalnya para-para lembaga aja yang kita lihat ada Atau kayak kuasa hukumnya Brigadier J gitu kan Nah, disini bener-bener gila guys gitu kan Seolah-olah gitu Suara hatinya keluarga alam-alam Brigadier J gitu Penyidik juga mendengarkan apalagi tuh Komnas perempuan tuh Gue gerem banget denger namanya komnas-komnas nih Baik komnas HAM, baik komnas perempuan Sumpah ya, ini tuh menjijikan banget Terus Belum lagi Si Putri yang Kalau menurut gue Dia tuh mau drama ya Acting gue mah gak mau dibawangi si Putri Kenapa? Waktu dia rekonstruksi Kita bisa lihat semua kan teman-teman gitu Dia gak kenapa-kenapa Dia baik-baik aja gitu kan Dia biasa aja kok Tahu dia bukan stroke, bukan lumpuh, bukan gimana-gimana Tapi tiba-tiba Katanya dia jatuh sakit lah Inilah, itulah gitu kan Kalau kita gak salahnya kita harus tegar gitu Kita harus kuat ya kan gitu Terus Waktu dia bilang kan Dia Trauma kan Karena selesai dilecehkan kan Kita bisa lihat di CCTV ketika itu kan Dianya berjalan biasa aja tuh Dianya berjalan baru Brigadier J ya Kalau gak salah Setelah itu di belakangnya gitu Ajudan-ajudannya gitu lah Di CCTV dia gak kenapa-kenapa gitu Dan perlu digaris bawahi gitu Orang yang trauma itu Pasti dia takut dengan orang melecehkan ya Ini dia malah undang Masih panggil nyariin Joshua Muji-muji Joshua-nya Trika Nah disini tuh jelas banget ya guys Kebohongannya si PC Tapi kenapa ya Penyidik gak bisa melihat ini gitu kan Makanya saya bilang disini Kalau saya curiga gitu Penyidik atau lembaga-lembaga yang pro ke PC Itu-itu udah dikasih amplop gitu Kenapa gitu Mengingat si PC udah pernah melakukan itu Ke LPSK dan Baradee Ajudan-ajudan yang lain Hanya saja ditolak Kan gitu Itu pengakuan LPSK loh kan gitu Hanya saja ditolak Jadi Wajar aja kan kita mencurigai Seperti itu Apalagi Komnas HAM Yang tadinya Tidak ada Kebohongan si Putri Kebohongan si Putri Satu lagi Banyak sih kebohongannya Aku sebutkan satu persatu ya gitu Mudah-mudahan penyidik tonton gitu kan Tapi saya rasa pun penyidik tau Kalau memang penyidik gak ada disuap oleh si PC dan si Sambo Gak ada disuap Kalau memang Komnas Perempuan dan Komnas HAM gak ada disuap gitu kan Pasti bakal otaknya terbuka gitu ya Pikirannya terbuka dan mata hatinya gitu lah kan Tapi kalau memang Ini amplop udah Kemakan mereka Ya pasti mereka Apapun yang aku bilangkan kebenaran ini Mereka gak akan ini kan Gak gubris gitu kan Karena sebenarnya kayak kata Mama aku ya Sebenarnya Omongan Pak Kamarudin pun Udah sangat tajam-tajam banget gitu kan Tapi memang Mereka tuh mental kanan mental giri gitu kan Yang selalu diperhitungkan kejiwaan Sebenarnya PC Kejiwaan orang tua korban Atau keluarga korban Ini penyidik dan Komnas-Komnas HAM Dan Komnas Perempuan gitu kan Yang sangat frontal mengatakan Harus ini diselidiki sekali lagi Pelecehan-pelecehan aja Udah dipatahkan pun gitu kan Bahkan Kapolri sendiri gitu kan Itu udah diberhentikan kasusnya gitu kan Masa iya Kapolri Masih aja mengikuti skenario-skenaryonya Seolah-olah Kapolri kita ini Gak bisa dipegang omongannya gitu loh kan Maka ini Saya heran sama Bapak Kapolri gitu ya Jadi ini Bapak Kapolri sendiri yang bilang Gak apa-apa gitu Dikritik dengan pedas Malah katanya kan gitu Jadi Bapak Kapolri yang bilang Kalau ada yang mengkritik Bakal jadi sahabat Bapak Kapolri Kalau memang benar gitu kan Tapi jangan diretas akunnya ya gitu kan Soalnya setiap ada orang yang mengkritik Akun-akunnya diretas gitu Kayak saya gitu kan FB saya gitu kan Udah gak bisa dibuka lagi Setelah saya Share video di Reels Facebook saya gitu kan Itu Ada orang yang ngechat saya Pihaknya sambung pastinya Dia marah-marah gitu kan Terus dia Hack lah FB saya gitu Makanya disini saya menegaskan Kebohongan-kebohongan putri Yang perlu harus kita ingat gitu kan Oke lah gitu kan Ada yang bilang ini kan aib Mungkin malu untuk menceritakannya gitu Sebenarnya kan kita gak minta Diceritakan dia udah di apa-apa Dia cuma ceritakan bahwasannya Kalau memang dia ada pelecehan Ya udah kasih barang bukti Bu peleceh menghilangkan barang bukti Artinya apa Dia sendiri tidak mau diurusin gitu kan Jadi kenapa selalu memberikan Motif-motif tentang pelecehan gitu Kita gak bodoh bu putri gitu kan Seharusnya kalau si pelaku tidak Si korban tidak pernah Membuang barang bukti Itu saya ingatkan ya Dan ibu PC mudah-mudahan melihat ini gitu kan Saya ini masyarakat gitu Saya berhak mengemukakan pendapat saya Jadi saya mau itu Menyampaikan Pendapat saya gitu kan Nah kalau Bapak Kapolri Atau Polri yang lainnya Penyidiknya gitu Terutama Komnas HAM dan Komnas Perempuan Bisa menjawab pertanyaan masyarakat Yang logis Atau masuk akal Oke kita diam dan tutup mulut gitu kan Karena kita juga menutup keras Yang namanya pelecehan Kita kan perempuan juga gitu Tapi disini kita melihat itu adalah sebuah fitnah gitu Karena seorang yang dilecehkan Kayak yang saya bilang tadi Tidak mungkin menghilangkan barang bukti Tidak mungkin tidak jijik atau merasa takut Apalagi dia mengaku dia trauma Tidak mungkin dia tidak merasa takut Bertemu tatap muka dengan Brigadier J Katanya dia kan trauma Terus kebohongnya lagi Katanya dianya Yang kejadian pelecehan itu dimegelang Katanya dia menceritakan sama suaminya Si Sambo itu belum begitu detail Jadi si Sambo itu tidak tahu gitu kan Hei Ibu Putri Kita ini bukan anak ingusan Yang bodoh Jangan Ibu membuat kita publik ini seolah-olah bodoh Kenapa? Ibu bilang Menyelaporkan ke suami Ibu Bahwasannya Ibu dilecehkan Suami Ibu seorang jenderal loh Polisinya polisi Kan seorang jenderal Tidak mungkin dia tidak bertanya dengan komplit 5W tambah 1H Itu biasanya komplit tuh Dia itu seorang polisi Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dimana, kapan gitu kan Jadi Tidak mungkin dia Ibu tiba-tiba bilang Saya dilecehkan Langsung aja di anek pitam Saya dilecehkan ini Langsung pergi ini Atur skenario Tidak mungkin ya kan Jadi kita tidak bodoh ya Bu Jangan Ibu selalu menekankan tentang pelecehan-pelecehan ini Jadi tolong ya Pak Penyidik Katanya ini kan Pak Jokowi transparan Harus transparan gitu Kita minta tolong kalau memang transparan Jangan ini redup gitu Berita juga udah gak ada lagi Dan saya juga mau memohon sama Bapak Presiden Boleh kan sebagai rakyat kita memohon gitu kan Karena kita harus empati Terhadap sesama kita rakyat miskin gitu kan Ini juga masalah kemanusiaan gitu Peri kemanusiaan Bukan hanya si PC Yang tertimbangkan peri kemanusiaan lah Beginilah punya anak lah Lebih peri kemanusiaan ini udah menghilangkan nyawa Ketika si Brigadir jadi eksekusi Mereka gak punya rasa peri kemanusiaan kok gitu Nah jadi Kita Saya sebagai masyarakat Pak Jokowi Saya memohon Biar Bapak itu Abactionnya gitu Gak cuma memberintahkan Kapolri aja gitu Kapolri misalnya Harus dibuka transparan begini Masalahnya udah gak transparan lagi Berintahnya udah hilang gitu Di TV juga udah gak ketemu gitu kan Ini gimana gitu kan Kita mau tau kebenarannya gitu kan Walaupun memang orang tuanya Brigadir aja udah lelah gitu kan Tapi Lelahnya mereka itu karena Mereka tau mereka miskin gitu kan Mereka Kan gak membayar pengacara Pasti mereka punya perasaan tidak enak dong Ke Pak Kamarudinnya gitu kan Pulak balik Jakarta Jambi gitu Jadi mohon pengertiannya ya gitu kan Buat Bapak-Bapak penyidik gitu Banyak lagi kebohongannya si PC sebenarnya gitu kan Yang dia bilang dia ditodongkan pistol lah Diancam lah Blah-blah Yang didobrak lah Dibanting lah Dilihat membopong lah Dan kesaksiannya itu Yang kalian buat itu hanya Kuat maruf itu Bapak kuat maruf doang Dan dimana itu yang udah ditawari duit sama Bu PC gitu Hanya orang bodoh yang membuat kesaksian Tapi dia pronya sama Ini Si pelaku gitu Kenapa saya bilang si pelaku Kan memang si PC dan si Sambo yang menskenariokan ini Dan kalau ini hanya masalah pelecehan gitu ya Saya bilang kan Tidak mungkin melibatkan banyak polisi gitu Kalau masalah ini pelecehan gitu kan Kan ini masalah keluarga kan gitu Istrinya yang dilecehkan Tidak mungkin melibatkan banyak polisi gitu Dan kalau ini spontan di emosi Tidak mungkin melibatkan tangan ajudannya Pasti Pak Sambo nek darah sendiri ketika lihat muka Brigadir J Udah tuh langsung ditonjokkan gitu ya Jadi Tolong jangan membuat sama kita Alasan-alasan yang tidak masuk di akal gitu kan Masyarakat itu lebih banyak yang Pro ke Brigadir J loh Boleh kita survei gitu kan Dari komentarnya gitu kan Dari video-videonya gitu kan Nah Bisa jadi Bu Putri juga merasa tertolak gitu Kayak si Potifar Kasusnya si Potifar Kalau Karisten dia tahu pasti Istri Potifar memfitnah ajudannya istrinya gitu Karena merasa tertolak dan dia malu Dia fitnah ke suaminya gitu Karena suami seorang raja Bisa jadi Bu PC seperti itu gitu kan Karena gak masuk akal Bu PC bilang didobrak lah Dibanting lah Gitu katanya pintu ditutup tapi didobrak Kecuali Bu Putri memang Maaf katanya ditelanjang bulat Pintu kebuka lebar-lebar Wah wajar gitu kan Itu pun tentu juga Mengingat Bu Puci Putri juga udah Kisut kan gitu kan Tapi ini didobrak gitu kan Aneh gitu kan Jadi Bu Putri tolong lah ya Kita masyarakat itu gak percaya loh Lebih baik gak percaya Ibu sakit gitu Karena kita bisa melihat gitu Ibu bisa jalan kok bisa semua-semuanya Gak demam gak gimana-gimana Kalau Ibu menangis-menangis Ya wajar Ibu dihantui Jadi Ibu eksekusi anak orang Sampai mati gitu kan Sampai kapan pun gak akan tenang Hidup Ibu Kayak seperti itu ya Kalau memang Ibu gak salah Gak mungkin Ibu Suap si A, si B, si C Karena yang dirugi kan Ibu Ibu yang dilecehkan Ngapain nyuap orang gitu kan Dan Ibu kasih ke jaksa Berkas yang gak lengkap Dan ditolak gitu kan Ibu punya banyak pengacara yang debat-hebat Seharusnya Ibu udah paham apa yang harus diperlengkapi Kan seperti itu Gak usah ngelur-ngelur waktu gitu kan Bahkan kita melihat Kuat maruf aja gak ada kuasa hukumnya gitu Tidak ada kuasa hukumnya Jadi Saya bisa patahkan Bahkan saya bukan seorang pengacara Saya bisa patahkan semua Tuduhan-tuduhannya Ibu Putri gitu Terus Satu Ada Ini ya Dari kalangannya Pak Sambo gitu Sabar-sabar lain Entah apa lah gitu Orang satu kampungnya gitu kan Mereka bilang gini Memangnya kamu tahu ya Kejadiannya Kamu kan gak disitu Hei Saya mau ingatkan sama kalian ya Para netizen Memangnya kamu pikir penyidik ketika eksekusi Mereka ada di kejadian Enggak Mereka juga hanya melakukan Berdasarkan pengakuan-pengakuan Para kesaksian Si tersangka si pemboong-pemboong ini Mengadakan rekonstruksi itu Kesaksiannya si Kuat maruf yang Seperti ini Nah Dilakukan rekonstruksi itu Bukan karena mereka juga ada di lokasi eksekusi Kalau ada mungkin mereka juga entah sabar Juga kan Buat skenario gitu kan Dan ini Pembunuhan berencana ya Kalau saya bilang Karena pembunuhan berencana itu Kelakunya lebih dari satu orang Dan ini udah direncanakan Dan itu terbukti Kan di skenario kan Artinya direncanakan gitu Kalau memang sepontan Dia itu Tidak melibatkan tangan siapapun Kalau memang Seperti ada Yang saya dengarkan Seorang pengacara lah Tapi pengacara hebat terkenal sekalipun Sekalipun seorang yang pintar Belum tentu Tidak pernah salah Pasti mau salah Hanya karena menangis gitu kan Dia bilang Seorang general menangis Ini bisa jadi pertimbangan Loh Jangan kamu membuka pemikiran Seorang hakim ya Gitu kan Jadi seperti itu Karena kamu seorang pengacara hebat Enggak Kenapa saya katakan seperti itu Bukan jaminan orang yang menangis Jadi tidak salah gitu ya Nah Bukan jaminan gitu kan Karena gini Ini pengakuan yang si Sambo sendiri Bahwasannya dia menskenariokan Dengan istrinya Dan Bisa jadi Dia menangis itu memang Bagian dari acting dan drama dia Kan bagian dari skenario dia Karena CCTV Ketika yang dia nangis aja Yang diambil CCTV Ketika yang di dalam Dia mengeksekusi Atau pelecehan segala macem Itu tidak ada Itu bagaimana Jadi jangan tolong kalian menganggap Kami publik ini bodoh Seperti yang Para lembaga Komnas HAM Komnas Perempuan dan Penyidik ya Jadi tolong kejujurannya gitu ya Kita rakyat miskin gitu ya Kita rakyat miskin Tapi kita gak sembarangan gitu Gak mudah menerima amplop-amplopan ya gitu ya Kalian lebih banyak loh gaji daripada kami Gitu ya Jadi tolong ya gitu kan Pengertiannya gitu Terima kasih Terima kasih